Intro Baldur Gate 3 baru saja meninggalkan status early access di Steam Dan Baldur Gate 3 mendapatkan berbagai ulasan positif Yang mengakibatkan gamenya mendapatkan rating 97 di Metacritics Walaupun gamenya udah rilis secara early access di Steam pada tahun 2020 Konten yang disuguhkan pada gamenya itu dikit banget dibandingkan full rilisnya yang memiliki konten masif Developer dan warganet yang gak mainin di gamenya pun heran Kok Baldur Gate 3 ini bisa mendapatkan player base besar dan mendapatkan rating tinggi Padahal gamenya memakai formula lama yaitu turn based RPG Sampai ada artikel yang mengatakan bahwa kesuksesan Baldur Gate 3 adalah anomali Well menurut gue sih enggak Gini-gini Gue kasih tau Baldur Gate sebagai sebuah franchise sudah berdiri lama dari tahun 1998 Jangan lupakan juga bahwa Baldur Gate ini dibuat oleh developer legendaris yaitu BioWare Baldur Gate mengambil setting di campaign Dungeons & Dragons yaitu Forgotten Realm Dan literally ada kota bernama Baldur Gate di campaign tersebut Developer zaman sekarang yang merancang life service game dan microtransaction Lupa kalau Baldur Gate adalah IP yang merevitalisasikan komputer roleplaying game pada zamannya Ditambah lagi seri yang ketiga ini dibuat oleh Larian Developer dibalik series Divinity Angkat tangan yang suka main Divinity Original Sins Dan ini semua hanya di segi developernya dan secara IP-nya saja Lalu bagaimana dengan gamenya Tanpa spoiler pastinya enggak ada embel-embel gacha life service dan microtransaction This game is just good old roleplaying game Ini Ini nih game yang disukai oleh para playernya No bullshit I just play the fucking game Game yang polis pas rilis dan memiliki banyak konten di gamenya Inilah Baldur Gate 3 Sebagai isometric RPG Baldur Gate 3 ini memiliki detail yang sangat tajam Secara grafik mungkin agak sama ya Kayak game-game larian sebelumnya Tapi aspek lain seperti detail World itu berasa sangat dense Atau bahasa Indonesia sangat padat Secara gameplay menurut gue Baldur Gate 3 bisa mentransaksikan gameplay sederhana Dari tabletop Dungeons & Dragons Dimana approach kalian terhadap game ini Akan mempengaruhi gameplay dan jalan cerita kalian Kalian disini bukanlah bermain sebagai The Choosen One Dengan Port Armored Bull Karakter yang kalian mainkan di game ini adalah kalian sendiri Pilihan-pilihan kalian akan mempengaruhi jalan cerita gamenya Pustomisasi karakternya juga komplek Jadi kalian bisa merupai sebagai karakter sesuai dengan keinginan kalian Kalau kata Rybrary sih memberan diri kalian sendiri Taktik turn-based RPG yang kalian gunakan saat sedang bertarung dengan musuh Juga akan mempengaruhi seberapa cepat enemy encounter dibereskan Ada banyak jalan yang kalian bisa tempuh saat enemy encounter Misalkan mencari sesuatu di environment yang bisa membantu kalian mengalahkan musuh dengan cepat Seperti explosion Membuat setiap campaign terasa berbeda dari satu sama lain Itu adalah experience yang mengcapture D&D banget Di D&D banyak banget hal-hal unexpected yang terjadi Dan di Baldur G3 ini Setiap encounter juga unexpected Bisa dibilang berasa natural lah Gue udah lama gak main game dengan pilihan sekompleks ini dan sebagus ini Di beberapa game mungkin ketika kita membeli pilihan yang buruk akan mengakhiri gamenya dengan singkat Di Baldur G3 kalian bisa masih lanjutin gamenya dengan konsekuensi setiap jalannya Selain itu untuk lebih mengcapture feel D&D nya Game ini juga menghadirkan narasi di setiap perpindahan area dan cutscene nya Seolah-olah ada dungeon master yang membacakan narasinya Dice rolling pun di game ini juga ada layaknya tabletop D&D menggunakan dadu D20 Dan dice rolling nya akan berperan penting di momen-momen tertentu Yang membuat decisions making nya tambah seru sih menurut gue Karena output yang dihasilkan oleh dice rolling nya ketika gagal itu membuat gue ngakak melulu Seperti layaknya pada board game session beneran Mungkin terdengar kompleks Tapi Baldur G3 sebenernya adalah game yang friendly banget buat newcomer di serisnya Ditambah lagi kalo ngomongin soal kontinuitas sequel Kalian gak perlu kok main game Baldur G3 sebelumnya untuk enjoy Baldur G3 ini Larian sendiri ngomong kalo sebenernya Baldur G3 ini dibuat untuk newcomer pada gamenya Dan pada seris D&D in general Semoga kalian yang nonton video ini bakalan tertarik buat mainin gamenya Karena menurut gue ini adalah game yang bakalan membukakan jalan untuk player D&D baru Serta merupakan revitalisasi pasar game di era sekarang ini Bahkan gue yakin game ini bisa jadi game of the year untuk tahun ini Nama gue Raden And see you guys in the next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya